Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, apa kabar teman-teman semua, apa kabar teman-teman yang sudah join di membership para seekers, terima kasih sudah join di membership, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, hai saya Kak Tika, selamat datang di channel ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, Nggak terasa saya akan membacakan untuk energi 12 zodiac di akhir tahun 2021, yaitu bulan Desember, semoga hasilnya tetap positif, dan kalau ada hal-hal yang negatif itu dibuang, positifnya diambil, trigger positifnya diambil, untuk bisa dijadikan antisipasi atau kewaspadaan untuk perjalanan kehidupan teman-teman ke depan Di bulan Desember ini, di tanggal 4, akan terjadi gerhana matahari, kalau sempat saya akan bacakan update energinya, tapi kalau nggak sempat, maka apa yang saya bacakan di sini sudah termasuk di dalamnya terkait dengan gerhana matahari Di bulan Desember, gerhana mataharinya berada di Capricorn, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya Saya akan tayangkan untuk bacaan tahun 2022 lebih dulu di membership, jadi silakan teman-teman join di membership, untuk level pertama 50.000 rupiah, untuk level kedua 150.000 rupiah Linknya ada di deskripsi, ikuti petunjuknya, dan untuk teman-teman yang ingin personal rating berbayar untuk bacaan 2022 atau untuk bacaan update energi, silakan hubungi saya, nomor whatsapp ada di deskripsi Tetapi, mohon maaf, tetap saja untuk personal rating itu berbayar ya, jadi kalau untuk free atau gratis, teman-teman bisa terus ngikuti channel ini, saya tetap update energi zodiac teman-teman semua Oke, let's move to the deck Hai, Aquarius Single, ini untuk bacaan energi cinta Desember Single ya Karena ini bacaan sangat general, jadi tidak akan cocok untuk semua Aquarius, dan tidak akan sepenuhnya cocok juga Jadi tonton bacaan zodiac moon dan zodiac rising kamu Video ini berlaku sejak saya pause, dan tidak ada batas waktu ya Jadi kedepannya juga ketika kamu secara tidak sengaja mampir di video ini, artinya ada pesan yang mungkin akan tersampaikan ya Aquarius Single, Desember, Energi Cinta Ada The Star Mother, Lock, dan juga The Storyteller Oke, Intention Dan juga ada The Star Mother Aquarius Aquarius Ada Five of Cups Kemudian ada The Lovers Ada Nine of Wands Age of Swords The Hangman Dan juga King of Wands Strength Five of Wands Di bottom of the deck-nya ada Wow The Sun ya, Aquarius Kebahagiaan, kehangatan Sepertinya akhir tahun ini Kamu akan habiskan waktu dengan Kehangatan keluarga Atau orang-orang yang menyayangi kamu Mencintai kamu, menghormati kamu Dan juga Menganggap kamu matahari di dalam kehidupan mereka Jadi banyak yang akan mendekat Karena butuh kehangatan dengan kamu Ya, Aquarius Baik itu canda tawa kamu yang penuh dengan kehangatan Dan canda tawa yang renyah Ya, atau juga Kebaikan kamu Bahasa dan tata bicara kamu Yang memberikan kedamaian di hati mereka Oke Disini ada The Star Mother ya Kamu ngerasa kamu didukung oleh alam semesta Apapun yang kamu lakukan seakan lancar Kemudian apa yang kamu butuhkan seakan datang disini Dan kemudian ada I am the narrator of my life Jadi kamu ngerasa kamu adalah narrator di dalam kehidupan kamu Kamu adalah motivator untuk diri kamu sendiri Ya, kamu juga adalah penyemangat untuk diri kamu sendiri Dan kamu bisa Menanam banyak energi di dalam diri kamu sendiri Kamu seorang pembimbing juga disini Atau Beberapa disini kamu sering mendapatkan Orang-orang yang ingin counseling dengan kamu Baik itu masalah cinta Masalah kehidupan Atau masalah spiritual ya Disini ada Five of Cups Ada kejenuhan yang kamu rasakan Ada rasa kesel juga Dan rasa kesel ini karena ada cinta nih ya The Lovers Oke Ada cinta kamu yang mungkin disini terabaikan Tidak dibalas Tidak diperdulikan ya Nine of Wands ya Seseorang menutup komunikasinya dari kamu Atau memblokir kamu disini Atau kamu disini karena kesel sama seseorang Yang maksa kamu untuk mencintai dia Kemudian kamu ngeblokir orang itu Atau menutup komunikasi dari orang itu Jika iya Maka disini dengan Nine of Wands Kamu ingin berada tetap di zona nyamannya kamu Karena kamu ngerasa saat ini Kamu adalah seseorang yang bisa menyemangati diri kamu Jadi kamu gak perlu Pertanyaan-pertanyaan sudah makan atau belum Makannya pakai apa Kayaknya itu gak penting banget Kamu ngerasa kamu sudah Dewasa Kamu tahu kapan lapar harus makan Kamu tahu makanan yang kamu mau Dan kamu selera itu apa Gak perlu dipertanyakan hal-hal yang sepele itu ya Tapi disini Seseorang mungkin mencoba Mendekati kamu dengan pertanyaan-pertanyaan konyol Seperti itu ya Ya walaupun ada sebagian Yang mementingkan Memerlukan komunikasi seperti itu ya Tetapi bagi kamu Kan yang saya baca ini energi kamu ya Aquarius itu tidak Pertanyaan yang Bisa membuat kamu Luluh Oke Justru kamu bosen Jenuh dan kamu ngerasa Energi kamu terganggu Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Dengan Ejo Kamu sudah terbelenggu dengan Sugesti kamu sendiri Disini kamu narator Kehidupan kamu sendiri Jadi kamu sudah menanam Sugesti di dalam pikiran kamu Bahwa hal-hal seperti itu Kamu gak suka Jadi ketika datang Ya kamu tetap gak suka Itu seperti mental Kamu seperti sudah menanam antivirus Di dalam diri kamu Sehingga kalau sudah ada masuk Virus cinta Langsung nolak nih ya Dan dengan The Hangman ya Jika kamu laki-laki Saya lihat kamu nge-ghosting seseorang Nge-PHP-in seseorang Tapi kalau kamu perempuan Aquarius Terlihat kamu disini yang di-ghosting oleh seseorang Di-PHP-in oleh seseorang ya Dengan The Hangman disini Kamu tidak diberikan penjelasan Tidak diberikan klarifikasi Tidak diberikan jawaban Seseorang menghilang Menutup komunikasi dari kamu Padahal kamu sudah terlanjur Suka sama orang itu Sudah mengalami delusi Bahwa kamu nantinya Menikah Atau jalan dengan dia Menjadi pacarnya Dan lain sebagainya disini ya Dengan Gato The Strength Kamu mencoba untuk Mengendalikan emosional kamu Sabar dan mengendalikan Kemarahan kamu bahkan Atau disini juga Kamu mencoba untuk Menanam sugesti baru Di dalam pikiran kamu Bahwa kamu tidak perlu tunggu dia Dia sudah kabur Dia sudah menghilang Tapi dengan Five of Wands Disini ada Konflik batin ya Seperti ada rasa Denial Atau penolakan Terhadap alasan-alasan kamu itu Jadi kalau kamu Ngerasa Ah sudah deh Dia itu sudah pergi Dia itu tidak akan menghubungi lagi Tiba-tiba aja itu Kayak ada penolakan Di dalam pikiran kamu sendiri Enggak Suatu saat dia akan datang Enggak Dia mungkin lagi sibuk Enggak Dia mungkin lagi ada masalah Kamu Mengeluarkan statement Dan juga Membantah statement Kamu sendiri Asumsi kamu Kamu bantah sendiri Disini Dan Aquarius Disini ada desan Mungkin kamu nantinya Akan tidak peduli juga ya Karena kamu disini Mendapatkan Situasi yang masih beruntung ya Berada diantara orang-orang Yang mencintai Dan menyayangi kamu Ada sebagian kamu single Memiliki anak Dan anak kamu Sepertinya mendapatkan prestasi Kebanggaan Sehingga kamu juga Ngerasa bahagia Mungkin akan ada liburan Nantinya di akhir Tahun ini Untuk kamu Aquarius single ya Dan disini ada justice Oke Dan ada kepastiannya Disini ada tower Nah ternyata Nantinya Di desember Apakah ini Akhir desember Atau nantinya Awal januari Atau satu bulan Sejak video ini Ada kemungkinan Kepastian itu Akan kamu dapatkan Dengan kartu The tower Kamu sudah jelas Bahwa hubungan kamu Ini berakhir Atau memang Tidak ada yang perlu Untuk kamu tunggu Tidak ada yang perlu Untuk kamu perjuangkan Disini Kepastian akan kamu dapatkan Disini Oke Nah orang ini Dengan energy King of wands ya Orang ini memang Tidak ingin komitmen Dia selalu Stalking kamu Dengan cara yang berbeda Mungkin dia pakai Terawangan ya Atau ramalan Atau Melalui kartu tarot ya Aquarius Dengan Sikap yang seperti ini Dia pasif banget Tidak ingin berjuang Mungkin ada masalah Di masa sebelumnya ya Masalahnya Kalau saya lihat disini Dia memang sempat Memberikan kamu harapan Tapi sebenarnya Dia juga memberikan harapan Kepada yang lain Sehingga ketika Dia Merasa harapan Dengan yang lain Itu lebih cepat Datangnya Maka dia lebih cepat Kesana Sesungguhnya Dia disini masih penasaran Dengan kamu Karena dia masih Stalking kamu terus Tapi nantinya Mungkin satu bulan Kemudian Kamu akan mengetahui Bahwa dia disini Sudah jalan Dengan yang lain Atau sudah bersama Dengan yang lain Dan kamu kayak Ngerasa Aduh Artinya kemarin Saya ini di PHP Dan ini akan kamu Jadikan pengalaman Di dalam kehidupan kamu Dan ini semakin Membuat kamu Keras seperti batu Terkadang kamu bertanya juga Kenapa sih Kehidupan saya Seperti ini Sehingga Menjadikan saya Hatinya semakin lama Semakin keras Semakin Tidak percaya Terhadap komitmen Tidak percaya Terhadap janji Dan tidak percaya Terhadap harapan-harapan Sabar ya Aquarius disini Ada kartu the strength Kamu memang disarankan Untuk lebih-lebih Bersabar Menghadapi persoalan Hubungan percintaan kamu Karena Mungkin bukan itu Yang terbaik Kalau saya rasakan disini Kamu suka ya Kamu cinta ya Tetapi Jika dia Tidak ingin menjadi Bagian dari kehidupan kamu Artinya dia tidak Menyayangi kamu Untuk apa Kamu pertahanin Seseorang Yang tidak ingin Menjadi bagian dari kehidupan kamu Oke Simpelnya seperti itu ya Disini memang Kalau saya lihat Kamu harus memotivasi Diri kamu sendiri ya Kamu coach Kamu baca kartu tarot Kamu kemanapun Minta saran oleh orang lain pun Tidak ada yang bisa Untuk Membangkitkan semangat Diri kamu Kecuali diri kamu sendiri Oke Bangkitkan sisi spiritual Dari dalam diri kamu Semangat kamu Dan juga Kepercayaan diri kamu Kamu boleh baca Quotes-quotes Tentang Booster ya Agar jiwa kamu Berkembang Potensi kamu Berkembang Tetapi ambillah Yang cocok ya Karena disini Setiap Quotes-quotes itu Tidak bisa dikonsumsi Oleh semua orang Termasuk Kamu Aquarius Dan five of ones Disini saya lihat juga Ada Kompetisi ya Ada persaingan Nah persaingan ini jelas Seseorang ini Membandingkan kamu Dengan orang yang lainnya Sehingga Terlihat Seseorang ini Tidak memilih kamu Tapi memilih yang lainnya Tapi dia masih penasaran Dengan kamu Kamu Dijadikan sebagai Seseorang yang suatu saat Nanti akan dia kunjungi Atau dia hubungi Ketika dia patah hati Kemungkinan seperti itu Energinya Tapi Saya rasakan mungkin Tidak semua Aquarius Dan pasti tidak semua Ini hanya sebagian kecil Aquarius saja ya Jadi tidak akan resonan Untuk semua Oke Apalagi disini yang bisa terbaca Jika kamu bisa Melepaskan Harapan kamu Terhadap orang ini Kemungkinan orang baru Akan datang Karena periode cinta Masih mendominasi Energi kamu Aquarius Mungkin kamu Mahadasya nya di Venus Ya Dalam satu Lima tahun ke depan Sehingga kamu Masih ada harapan Untuk datangnya Cinta yang baru Dalam kehidupan kamu Oke Baik Saya pikir cukup sampai disini Untuk Aquarius Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya Dari channel ini Untuk Aquarius 2022 Lebih dulu akan tayang di membership Jadi silahkan join membership Level the moon saja Kamu sudah bisa Untuk nonton Nantinya Rekognisi Aquarius 2022 Untuk video ini Dan video lainnya Jangan lupa di like Comment share ya Terima kasih atas dukungannya Teman-teman semua Salam Bye Selamat menikmati